Sudah, bersama saya, salah satu pembuluh tangis favorit, ada Kohendra Setiawan di sini. Apa kabar? Apa kabar, baik-baik. Ternyata kita tetanggaan ya? Bener. Deket bener ya? Deket banget ternyata rumahnya, bukan satu komplek lagi, satu kawasan malah. Satu kawasan. Gak pernah enggak. Gimana, kemarin udah berapa lama ya, sejak karantina, habis Olimpik itu ya? Oke. Saya balik itu tanggal berapa ya? 8. 8 ya? 8. Itu kita karantina 8 hari. Oke, jadi 8 hari. Abis itu udah langsung latihan kita. Persiapan Sudirman? Persiapan Sudirman, Thomas Cup, banyak. Itu di Eropa kan semuanya? Eropa. Berarti enggak pulang? Abis Sudirman, Thomas? Enggak pulang. Abis ini 3 bulan enggak pulang. Astaga. Paling lama Kohendra pernah ninggalin Indonesia itu berapa lama? Aduh, paling lama itu dulu satu bulan doang. Oh ini terlama nanti? Ini terlama nih. Jadi kan karena banyak yang di pending itu pertandingan, ini numpuk semua. Dan kebetulan di Eropa semua. Sebenarnya di Eropa itu 2 bulan. Terus nyambung pulangnya ke Bali. Oh karena? Bali kan ada Indonesia Master Open. Eh? Dan apa? Tour Final ya? Ya, Final. Itu di Bali ya? Oke. Ya udahlah sekalian. Nanti rencana ngajak keluarga enggak? Enggak dong. Enggak ya? Kan di Bali sekalian. Kalau misalnya atlet gitu tuh, gimana cara njelasin ke keluarga Koh? Apalagi masih kecil-kecil nih kan, 3 orang nih lucu-lucu. Kalau papaknya enggak pulang 3 bulan gitu. Kalau biasanya kan cuma ngomong ya apa ya? Pertandingan. Cerja lah. Ya udah, mereka sih udah. Udah ngerti ya? Udah ngerti lah. Maksudnya, mungkin masih kecil juga lah ya. Iya sih, bener-bener. Nah ini ngomong soal anak, mau nanya juga. Sekian panjang karirnya kalau indra di badminton. Lebih, apa perbedaan terbesar sebelum dan sesudah punya anak saat main? Perbedaannya itu ya harus bagi waktunya yang susah. Apalagi setelah enggak di platness? Enggak juga? Enggak juga sih. Enggak ya kalau itu? Sebenarnya saya keluar tapi masih boleh latihan di platness. Oh gitu? Jadi latihannya enggak sendiri tetap bareng-bareng? Enggak. Tapi ya itu untungnya masih boleh. Emang yang enggak semuanya boleh? Enggak semua. Kenapa tuh biasanya? Kenapa seorang indra aksan itu boleh gitu? Enggak tahu ya. Ya mungkin buat sparring juga lah yang mudah-mudahan. Karena koheri kan juga minta juga kan. Maksudnya, masih butuh sparring. Buat ini nemenin yang mudah-mudahan biar cepat majunya juga. Kan penting juga ya buat sparring itu penting buat yang muda-mudahan. Ya ternyata emang itu ngaruh ya. Semakin bagus lawan sparring kita semakin bagus juga kita aja ya. Oke oke oke. Kalau tadi sih bedanya itu ya apa namanya. Kita kan udah ada keluarga jadi ya harus ngajak jalan. Oh bagi waktu gitu lah. Kalau dulu masih single ya. Bebas. Kalau buat motivasinya ada bedanya enggak? Motivasi sih pasti ada. Terus ini kan udah ada anak apalagi jadi ya makin semangat lah. Kayaknya makin tua. Makin mateng. Tapi itu keliatan banget setiap kali dedis main ya. Kenapa jarang banget selebrasi yang teriak-teriak gitu sih? Karena gak ekspresi. Dua-duanya memang enggak? Dua-duanya enggak. Dulu asap. Iya tapi sekarang udah kebapaan sekali ya. Enggak kalau dibandingin sama kayak Minion segitu kan teriak-teriak gitu. Kalau dedis tuh kayaknya lebih kalem gitu. Waktu juara di World Championship juga biasa aja malah ya. Kayak gak ada selebrasi berlebihan. Selebrasi lah. Tapi cuma gini-gini doang. Oh enggak sih kayaknya gara-gara waktu itu challenge ya. Point running ya ya kan. Itu tuh ngaruh gak? Kalau di challenge sama enggak gitu. Point terakhir. Kan gak enak kan? Iya gak enak. Udah mau menang. Tunggu dulu nih. Takutnya bener kan challenge-nya. Tapi waktu terakhir itu yakin memang itu bolanya? Kalau terakhir itu yakin sih. Oh emang yakin ya. Jadi bodo amat challenge-nya gimana ya. Oke. Nah. Kan berkarir salah satu yang paling senior. Bahkan dipanggilnya Cap ya kalau masalah ya. Memang ya. Saking respect-nya yang lain ya. Sempat ngalamin berkarir dari point-nya belum rally dong berarti? Pernah. Iya kan? 15 kan? Masih 15. Dulu sama Almarhum ya? Kido. Oh Almarhum Kido. Iya iya iya. Nanti kita akan bahas juga tentang Almarhum. Kemudian aku mau nanya. Perbedaan dari sebelum rally point sampai... Sampai rally point apalagi main double gitu ya. Itu kan beda banget gitu. Kalo ko Indra sendiri lebih suka yang mana sebenernya? Kalo saya suka yang sekarang. Oh suka sekarang? Kenapa? Karena gak menguras fisik ya. Oh karena lawan salah kita dapet poin dulu ya. Iya bener. Kalo dulu kan wah bisa satu jam lebih. Iya pasti lama itu dulu. Sebenernya alasannya kenapa sih BWF merubah itu? Mungkin apa ya lebih cepet aja ya. Biar lebih simple aja ya. Kalo dulu bener-bener gak habisnya waktu gitu loh. Waktu Olimpiade dapet mas yang 2008 itu masih... Itu 21 udah. Oh itu udah 21 ya. Itu kan banyak banget peraturan yang berubah gitu. Mungkin kayak dari surf juga beda gitu. Beda sekarang. Yang paling susah adaptasinya apa sih buat seorang yang udah senior ko Indra nih? Perubahan point itu. Apapun kayak perubahan point, perubahan aturan service. Kalo perubahan point mungkin dari latihannya. Oh ngaruh juga? Berubah. Jadi kan ini 21 itu lebih ke speed and power ya. Oh gitu. Wah aku baru tau nih. Terus kalo dulu 15 itu lebih ke stamina lah. Kita bisa defend dulu. Bisa baru nyerang. Kalo sekarang harus nyerang nyerang nyerang. Dan gak boleh bikin kesalahan? Betul. Kalo lagi mainnya jorok gitu. Atau partnernya mainnya jorok gitu. Nyangkut nyangkut gitu. Suka sebel gak sih sebenernya? Harus ditahan. Oh harus ditahan. Tapi dalam hati ada dong. Pasti kayak aduh seandainya gitu. Ya pasti. Gimana cara nahannya tuh? Ehm. Kalo saya sih mikirnya. Apa. Maklumin aja lah. Oh gitu. Saya juga pasti. Salah juga. Tapi sekian lama loh sama Ahsan gitu. Pernah gak sih selek gede gitu? Gak pernah sih sebenernya. Gak pernah ya? Gak pernah ya? Karena memang gak terlalu seakrab itu? Atau justru karena udah biasa aja? Kalo ini sih udah biasa ya? Jadi maksudnya udah saling ngalah lah istilahnya. Di lapangan pun gak pernah ada selek-selek? Gak pernah. Ya paling kalo kasih-kasih masukan doang kan biasa ya? Oh ya itu biasa sih. Yang sampe gak enak hati gitu gak pernah? Gak pernah. Hebat juga ya. Karena kalo band aja nih berlima pasti ada rantemnya. Kalo berdua. Jangan masukin hati. Oh gitu. Dan yang boleh negara pelatih pasti ya? Pelatih. Pelatih. Nah tadi kita udah sempat bahas tentang almarhum Markis Kiddo juga. Ehm. Ehm. Apa? Apa yang hilang dari badminton Indonesia dengan kehilangan seorang Markis Kiddo? Apa ya? Ya mungkin. Kalo saya bilang sih dia seorang pemain yang benar-benar. Benar-benar punya bakat alami. Hmm. Terus juga orangnya juga ramah. Sering bercanda. Iya. Jadi ya. Ya itu sih yang ngaruh banget ya buat saya ya. Jadi itu yang kehilangan ya. Karena. Ehm. Sebagai pemain yang di depan. Di belakang kok apa sih bedanya ketika ganti partner dari ehm. Amahrum ke ehm. Goba Aksan gitu. Kurang lebih sama ya. Sama aja ya. Cuman secara permainan di depan ada perubahan. Apa? Yang paling berat awal-awal ketika ganti partner. Yang pasti sih cara mainnya. Hmm. Nge-clopin biar clock itu yang susah. Butuh waktu lah ya. Oke oke. Jadi chemistry itu tetap perlu ya. Kemistri ya. Sama satu. Aku kagum banget sama. Ehm. Yang paling berat. Gimana caranya. Gimana caranya. Mengubah. Tempo main. Itu. Gimana ya. Kalau pukulan tuh bisa dipelajari. Tapi. Nebak. Dan mengubah tempo di tengah-tengah game tuh. Itu karena pengalaman aja. Jam terbang. Atau ada. Triknya sih sebenernya. Ya. Mungkin sih. Karena jam terbang aja sih ya. Kalau menurut saya ya. Gimana caranya tahu gitu. Kapan harus. Oke ini dilambatin. Oke cepetin gitu. Ehm. Gimana ya. Mungkin kalau lawannya lihat. Kita lawannya mainnya lagi gak enak nih. Hmm. Udah kita cepetin nih. Oh. Jadi dia gak sempet berkembang kan. Kalau aduh drive drive terus nih. Lambatin gitu. Kalau dia masih. Wah bagus banget nih. Main ininya. Udah lambatin dulu deh. Oh. Oke oke. Dan itu juga yang terjadi kemarin. Ketika lawan. Taipei kalau gak salah. Ya. Sebenernya apa yang terjadi. Taipei dan Malaysia lah. Taipei sama Malaysia. Sebenernya kalau lawan Taipei itu. Kita udah kalah semuanya sih. Kok gitu kenapa. Gak dong. Menang pengalaman dong. Ya. Tapi. Kemarin tuh. Emang lagi bagus kan Taipei nya. Iya betul. Terbukti juga sih pada akhirnya. Kita kalah power. Kalah speed. Kalah. Udah. Kita mau main main defense juga. Jebol juga. Iya iya. Aku sempet melihat beberapa kali. Ganti skema. Iya. Ehm. Tapi apakah itu. Memang kekalahan yang sudah diperhitungkan. Atau. Ehm. Sebelumnya kita ketemu di Thailand tuh. Oh udah pernah ketemu di Thailand Open ya. Final World Tour. Ehm. Saya ngerasa disitu mereka. Apa ya. Peningkatannya bener-bener banyak gitu. Si Taipei ini. Daripada tahun lalu. Oh oke. Daripada tahun lalu. Nah disitu. Waduh. Ini bahaya juga nih. Aduh. Oh ternyata gitu. Jadi memang sudah diprediksi ini akan jadi pasangan yang bagus. Oh susah. Iya kan. Dan ketika yang Malaysia. 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 Sebenarnya hampir menang ya. Iya. Itu aku gemes banget sih nontonnya tapi. Sama. Ehm. Apa ya. Jadi saya kedua itu kayak. Sebenarnya mereka udah gak bisa main. Cuman. Kitanya kayak. Ngeblank gitu loh. Ada. Itu memang sering terjadi di lapangan ya. Oh sering-sering. Semua pasti pernah ngalah. Jadi ya itu. Kalau kita bisa balik lagi. Itu bagus. Tapi kalau enggak. Wah. Terus-terusan tuh. Hampir banget loh. Ya itu kemarin contohnya saya. Tapi ya gak apa-apa sih. Setidaknya. Udah pernah ngerasain ngalungin. Dikalungin medali mas lah ya. Iya. Hehehe. Dan kemarin tuh juga. Apakah ngefek gitu. Ehm. Karena Minions juga. Udah gugur. Terus jadi. Gugurnya gak sampai semi lagi kan. Depan ya. Quarter ya. Quarter. Jadi. Itu ngefek gak sih. Sebagai pasangan di sektor yang sama. Buat saya sih enggak ya. Karena kita fokus ke. Pasangan sendiri. Pasangan sendiri. Jadi gak ngefek yang begitu. Oke. Ini mungkin udah sering ditanyain. Dan aku juga. Mungkin setengah bercanda ya. Hehehe. Karena 2016. Koendra itu di status. Instagramnya. Menulis. My last Olympic. Hehehe. Eh ternyata main. Di Olympic 2020. Yang di 2021 ini. Dengan caption yang sama. Ditulis juga. Apakah. Hehehe. 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 Nah kok enggak sih. Kan secara ranking. Sekarang aja masih nomor 2 loh. Sekarang. Tapi kita gak tau ketepannya kan. Maunya sih terus. Karena ancaman terbesarnya siapa sih sekarang. Banyak. Yang muda-muda banyak. Bagus-bagus. Oh gitu ya. Iya. Dan itu memang potensinya bisa dilihat. Bisa. Kalau di Ganda Putra sih banyak. Oh oke. Yang terdekat ada Fajarian. Terus. Bawanya Dani Leo. Terus ada berapa pasang itu. Dani Leo Fajarian. Betul-betul. Nanti kalau misalnya. Udah. Gantung racket nih. Kira-kira. Penerus. Penerusnya. Kepikiran. Siapa gitu. Kayaknya ini pasangan ini. Bisa nih gantiin. Posisi. Hendra Ahsan nih. Sekarang sih masih belum. Kelihatan. Oh belum ya. Karena jarak dari Minion ke yang lain. Terlalu jauh. Iya. Tapi. Itu ada. Empat pasang. Kurang lebih itu. Hampir sama semua. Sorry. Ini di. Platnas. Platnas. Platnas yang. Atas atau Platnas yang Junior. Utama. Oh yang utama. Kalau yang bawah apa namanya. Pratama. Ah Pratama. Yang Pratama tuh. Ada lebih lagi dari itu berarti ya. Ada. Ada banyak. Oke. Nah selepas itu nanti. Kita gak tau kapan sih. Mudah-mudahan sih nanti ya. Abis Olimpik 2024 ya. Ya mudah-mudahan. Planningnya apa sih apakah. Jadi. Pelatih. Atau jadi bisnismen. Atau jadi youtuber. Hehehe. Pengennya sih gak jauh-jauh dari badminton. Oh masih tetep pengen di sini ya. Karena apa ya. Udah hobi kali ya. Udah hobi ya. Jadi entah jadi pengurus. Atau jadi pelatih. Atau punya sekolah badminton. Pelatih lah. Pelatih lah. Pelatih ya. Sudah adakah. Belajar-belajar. Apa. Melatih. Atau apa gitu. Itu sih. Mungkin. Apa ya. Tanya-tanya aja ke pelatih saya. Ko Heri. Ko Areono. Gitu-gitu sih. Dari semua coach yang pernah megang. Seorang Hendra Setiawan gitu. Siapa yang paling berkesan. Paling berkesan. Semua. Semua. Yang paling gitu. Apakah karena. Momennya. Prestasinya saat itu. Gitu. Apa ya. Mungkin. Ini yang gak disebut gak boleh marah ya. Soalnya kan. Semuanya berkesan pasti. Tapi yang. Yang satu. Yang paling. Apa ya. Kalo. Ko Heri. Udah pernah. Juara dunia. Asian Games juga. Terus. Sigit Pamungkas. Juara Olympiade. Oh saat itu. Juara. Asian Games 2010 juga. Ngeri. Jadi. Ya. Semua pasti punya cerita masing-masing ya. Semua pasti punya. Iya iya benar sih. Berarti gelar udah lengkap nih kok ya. Iya. Lumayan. Lengkap lah ya. Juara dunia. Ngomong-ngomong rendah hati banget. Gak gak gak. Ehm. Olimpik udah. Udah. Asian Games udah. Asian Games. Sea Games udah. Sea Games udah. Juara dunia udah berkali-kali. All England sudah. Apalagi dong berarti. Tomaskap belum. Oh Tomaskap belum ya. Sudirman belum. Yang bergu belum. Bergu belum. Bergu belum. Susah bener. Tapi pernah gak. Saat main di kejuaraan bergu. Jadi penentu dan. Kalah. Kalah. Sering. Hah serius. Masa sih. Sering. Itu gimana mentalnya tuh. Dulu tahun berapa ya. Bebannya pasti gede banget. Waduh. Gede. Dulu pernah sedirman cup. Kalah. Hmm. Abis itu Tomaskap juga pernah. Terakhir saya Thomas. Eh enggak enggak enggak. Bukan terakhir. Tahun berapa lupa. 2000. Tapi udah sama Mas Afsan nih. Udah udah udah. Panentu. Magido juga pernah kalah. Itu kenapa ya. Kalau ada yang jago di bukan bergu. Ada yang jago di bergu gitu. Iya. Apakah. Itu masalah mental. Atau masalah apa gitu ya. Susah. Tapi enggak apa-apa. Kalau misalnya. Pensiun dengan keadaan. Belum memenangkan kejuaraan bergu. Enggak apa-apa sih. Udah puas lah ya. Yang lainnya juga lengkap banget. Soalnya. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak. Nanti. Aku mau ngadain challenge sama Koendra. Oke. Di lapangan. Siap. Dah.